Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pergerakan para jemaah haji dari Mekah menuju Arafah, sudah ada rekan kami Thea Trika Putri yang siap melaporkan langsung dari Mekah Arab Saudi. Thea, silahkan dengan laporannya. Ya, mereka ini nantinya akan berada di trip kedua yang panjang jemaah cawan haji yang akan ke Arafah di bagian-bagian tim. Yang pertama adalah pukul 6 waktu Arab Saudi, kemudian pukul 11 waktu Arab Saudi dan pukul 16.30 waktu Arab Saudi. Sementara waktu jemaah cawan haji di belakang saya ini yang berdasarkan Surabaya akan diberangkati pada pukul 11.00 waktu Arab Saudi. Yang akhirnya diberangkati sekitar 2 jam lagi setelah mereka ini akan berjumpa Arafah. Sementara untuk persiapan di Arab Saudi, ini tanda-tanda sudah dipersiapkan oleh pelaksanaan ibadah haji yang mana ada sekitar 1.169 tanda yang disediakan oleh pemerintah untuk para jemaah cawan haji yang ada di sana. Ada tanda-tanda yang disediakan oleh pemerintah untuk jemaah cawan haji Indonesia. Ini bukan untuk tanda-tandanya sekitar 300 orang nih, sopitar dari Tuan Mirfal. Dan sehingga dengan adanya persediaan tanda yang disediakan oleh pemerintah tersebut, ini bisa, ya, over capacity yang tetap di tahun lalu dan diharapkan para jemaah cawan haji ini bisa khusus dan juga nyaman saat berita yang diharapkan. Karena itu, untuk skema di Arab Saudi, ini pemerintah sudah membaginya menjadi dua skema di sucian dari sucian pemerintah. Yaitu skema purur dan juga skema normal. Untuk skema purur, ini diperuntukkan bagi kajian atau jemaah cawan haji yang memiliki reputasi. Tentara untuk skema normal, ini akan dipusukan untuk jemaah yang pasti bisa mengikuti seluruh rakyat haji. Sehingga nanti dua skema itu diharapkan bisa membuat nyaman para jemaah cawan haji yang hari ini akan diberangkatkan ke Arkova untuk menjalankan jemaah cawan haji kemudian untuk besok ini mempersiapkan hukum yang akan dilaksanakan seharian. Dan para jemaah cawan haji ini juga banyak yang sudah mempersiapkan diri. Ini sudah dikata juga pemirsa untuk menyiapkan hukum yang akan berlangsung pada esok hari dengan menyiapkan fitamil, lalu tentunya membawa perlantapan yang mana di predisi besoknya akan menjadi penyak haji dengan cuaca yang sangat panas sehingga mereka mempersiapkan diri untuk melaksanakannya. Sementara ini laporan dari Mekah, jadi kita kembali ke studio. Terima kasih.